Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyeleng-renggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu Tafidul Quran 30 Juz bersanad yaitu Sanad Imam Hafiz. Yang kedua Tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu Ilmu Hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka, salah satu investasi akhirat sampai ke alam barizah kita adalah pembangunan Pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang. Rekening BCA 123-0826-508 Atas nama Khalifah, pendiri Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Umi'lifah ofisial dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana malam ini Umi'lifah menyapa kalian semua para netizen yang Umi'lifah cintai dan Umi'lifah sayangi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Semoga yang dalam keadaan kesusahan, Allah angkat kesusahannya. Dan yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Diberikan kesehatan, rohani, dan jasmani. Alhamdulillah sahabat, di malam ini dimana Umi'lifah menjumpai seorang Ustaz dan juga warga. Yang mana, seperti halnya yang sudah disampaikan di channel video, ada seorang Ustaz penceramah dan itu bukan cuma satu, dua. Di situ ada yang diganggu oleh seorang Dukun Santet. Tapi sampai detik ini Dukun Santet belum mengakui apakah beliau pelakunya atau bukan. Kami masih terus untuk mengusut keadaan ini sehingga sampai benar-benar terbukti. Apakah memang benar sakitnya para Ustaz-Ustaz ini dan di saat ceramah beliau ini diteror. Itu apa memang ulahnya Dukun Santet ini atau bukan. Doakan kami sahabat, agar kami, Gus Idris, dan juga rombongan beserta Ustaz Judi dan Ustaz Farhan, ataupun yang lain, tim kru yang lain, bisa cepat mengungkap sesuatu yang selama ini masih menjadi teka-teki. Dan Alhamdulillah di malam ini atas idungan Allah, atas pertolongan dari Allah, Umi'lifah bisa sampai ke kediaman beliau, Bapak Ustaz. Ustaz siapa? Salim. Ustaz Salim, Allah arahkan, Umi, kami berpisah. Karena memang misi ini harus cepat selesai. Umi' datang ke sini untuk mengorek sebelum ambil tindakan lebih jauh. Umi' takut salah langkah seperti biasanya. Jadi tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Ini menyangkut orang banyak, menyangkut masyarakat, apalagi menyangkut tokoh. Yaitu seorang pencetamah yang dimana dia ada salah satu itu katanya informasinya disantep sampai meninggal. Maka dari situ untuk membuktikan kejadian, demi kejadian itu Umi' mendatangi Ustaz Salim dan juga warga untuk memberikan informasi yang lebih detail agar Umi' sendiri akan mendatingin si dukun itu. Untuk mencari bukti-bukti yang valid, benar terjadi atau enggak. Bukan Umi' tidak percaya, tapi kita memberikan solusi atau apapun sebelum mendapatkan bukti kita tidak bisa gegabah. Karena ini takut berbuat fatal. Dari situ, disini langsung saja kepada Ustaz Salim dan juga Bapak, apa sih yang sebenarnya terjadi dari awal sampai detik ini sehingga yang katanya membuat resah warga, bahkan para pencerama-pencerama itu banyak terhambat gitu dengan undangan-undangan yang didapat. Coba diceritakan Ustaz Salim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk Umi' bisa hadir di sini. Karena ini kami hari ini juga akan melakukan siraman rohani atau kasarnya itu pengajian. Dan ini mudah-mudahan kami berserta masyarakat tidak ada gangguan sama sekali sama dukun itu, Mbak Dipo. Amin, amin. Karena Mbak Dipo itu setiap di sini ada pengajian itu, Pasti diganggu terus. Masya Allah ya. Jadi kawan kami yang dari luar kota juga ke sini juga tidak berani. Makanya ini kami membuktikan sendiri, dianggungan ini bukti. Jadi kami berserta Gus, nanti menurunkan bantuannya untuk menjaga kami yang sirot rohmi di pengajian nanti, supaya tidak ada apa-apa. Ini Mbak, saya mau tanya. Kan setiap orang ada yang cerama di sini itu selalu itu ya, terkena katanya guna-guna gitu. Ya, betul. Terus sampai menyindengan bilang, kalau yang mengguna-guna itu si Mbak Dipo. Sebelum sampai mengundang Gus, kan sampai pernah nggak cerama di atas panggung? Sejauh ini belum. Cuman kawan-kawan saya itu, bila sudah cerama, ya belum selesailah. Itu sudah ke rumah saya. Kan kalau akan cerama itu ke rumah saya dulu. Untuk ke desa kami itu sering diadakan pengajian gitu. Ternyata ke rumah saya itu, sakitnya itu aneh lah. Jadi, dibawa ke rumah sakit itu ya nggak ada sakitnya. Bisa-bisa keluar jarum, muntah darah gitu. Itu kan, kalau orang masyarakat sini kan bilang ya seperti masyarakat ini. Ini bilang ya itu santet gitu. Tapi kenapa mengarahnya ke Mbak Dipo gitu? Kenapa harus mengarahnya ke beliau? Karena di sini yang termasuk disungkani lah. Dia itu kalau disalah itu, yang menyala itu yang nipu, yang sakit. Itu maksudnya ya. Seolah-olah itu begini nih, Mbak Dipo itu. Memangnya maunya itu di depan maunya. Oh gitu, jadi harus diorankan gitu ya. Nah, harus diorankan. Kalau mati gitu. Kalau kita nggak izin sama dia, pastilah terjadi sesuatu gitu. Maka dari itulah pelantaran itu, sehingga ustadz yang ada di sini dan juga masyarakat mengarahnya ke Mbak Dipo. Betul. Karena mintanya itu didepankan. Tapi kalau didepankan, dia kan nggak tahu agama. Agamanya itu nol. Cuma maunya itu hanya menyakitkan orang. Lepot juga ya kalau gitu ya. Tapi ini semen nggak takut, Pak. Kan semen mau mengisi pengajian. Benar. Karena saya mengisi pengajian nggak takut, karena saya mengundang Gus. Gus Citriskan saya mengundang, untuk menjaga saya. Jadi nanti kalau ada apa-apanya kan, mohon bantuannya gitu loh, Mas. Jadi, supaya saya selamat. Makanya saya mau mencoba sendiri. Sekaligus membuktikan sendiri. Gitu loh. Berarti ini dalam waktu dekat ini ada persiapan untuk ada ceramah ya? Betul. Ceramah di panggung? Iya, di panggung. Ini menarik sekali nih. Sehingga di situ kita bisa membuktikan apa yang terjadi gitu. Apakah benar Mbak Dipo ini akan berulah atau enggak. Itu pasti ya? Setiap ada penceramah yang sudah dimimbar di panggung pasti merasa kesakitan. Betul. Makanya masyarakat di sini kan gempar. Masyarakat di sini maunya itu Mbak Dipo itu dirusir. Bisa-bisa mau dibakar hidup kan manusia kan kasihan. Mau dibakar hidup-hidup manusia. Kalau coro jawanya itu nggak dihajen ini. Ini kutambah. Dihajen ini tambah ngerusui. Kak Dihajen ini tambah ngedek lah ini gulung. Terus maunya masyarakat sama ustadz-ustadz yang ada di sini ini. Apa gitu? Kalau memang benar andai kata ini Mbak Dipo terbukti sebagai seorang dukun santet. Karena santet ini bisa memang menyakiti. Bisa terbukti mutah darah, mutah jarum, bahkan keluar belatung. Tapi ini tidak bisa dibuktikan secara apa ya. Kalau bukan pada ahlinya nggak akan bisa dibuktikan gitu kan. Maka untuk membuktikan ini semua kita butuh benar-benar ekstra. Hati-hati betul. Dan kalau sampai terjadi dan terbukti maunya masyarakat apa? Mbak Mungkin lah kita secara brutal mau membakarnya kan nggak mungkin gitu. Kalau saya pribadi, Mbak Dipo itu, saya mengundang Gus kan ke sini supaya Mbak Dipo itu tobat. Itu mau saya. Tapi kalau mau masyarakat, diusir nih. Tapi kan kasihan. Kalau Allah saja mengampuni umatnya. Apalagi kita-kita ini. Mau kita itu biar bertobat kalau mau. Kalau nggak mau ya, kita kan tergantung masyarakat. Gimana Pak, sebagai masyarakat perwakilan kok sampai mau mengusir dari sini. Apakah memang udah jengkelnya nih dengan ulah Pak Mbak Dipo ini gitu. Atau mungkin udah diingatkan dia nggak mau. Udah berbagai macam cara dari warga ini udah dilakukan tapi tidak ada perubahan. Sehingga sampai mau mengusir dan membakar. Coba pendapat sebagai perwakilan warga ini Pak. Memang benar ummi ya. Kadang-kadang Mbak Dipo itu ya marah karena di omongi warga itu nggak mendengarkan gitu loh. Sudah sering saya mengingatkan kawan-kawan saya juga sudah mengingatkan semua. Tapi Mbak Dipo itu orangnya itu gimana ya? Angkuh. Angkuh itu loh orangnya itu. Angkuh. Jadi nggak mau bergaul? Sombong. Sombong ada perkumpulan apa-apa itu nggak mau ikut. Katanya ya untuk apa itu gitu. Memang rakyatnya kamu kawan-kawan ini kan juga gimana ya? Ceket. Di depan. Kadang-kadang ada yang itu nih. Yang disana ya mungkin hanya santan apa enggak ya. Itu kadang-kadang itu menyebut nama Pak Dipo gitu. Oh gitu. Yang sakitnya nama Pak Dipo. Katanya Pak Dipo itu gimana gitu loh. Ini Mbak saya mau tanya. Kan selama tadi dan sebelum-sebelumnya Sampain pernah nggak mencoba untuk mengomongin supaya dia mau ikut pengajian gitu. Pernah nggak? Oh sudah sering itu Mas ya. Apa kumpulan? Setelah sampai ngomongin begitu, pernah nggak kejadian aneh gitu? Ya ini juga kemarin itu kan didatangin juga masyarakat semua ya sama Pak Ustadz ini. Itu ngomongnya itu ada yang kriminal nih. Nantang. Oh nantang ini. Menantang Ustadz sama, menantang saya sama lurahnya ya. Saya sama lurah ditantang. Makanya saya mau mengisi pengajian nanti, saya kan minta bantuan Gus. Itu biar Gus membuktikan benar-benar menantang saya atau menantang lurahnya. Nggak, objek saya, setelah sampai bilangin secara baik-baik, apa pernah nggak kejadian aneh? Pernah, pernah, pernah. Kejadian aneh itu waktu itu teman saya itu mengisi pengajian itu, kan saya pulang ke saya. Jadi malamnya itu saya itu seperti, kenapa ya? Panas tidak karuan gitu loh. Itu sampai aneh? Badan saya itu panas tidak karuan. Jadi saya langsung sholat tahajud itu. Yaitu kelihatan saya itu, Mbak Dipo itu membakar saya. Itu saya dalam mimpikan sholat tahajud, saya hilang sebentar itu kelihatan seperti itu. Jadi saya mungkin masih dilindungi laloh ya. Jadi diserang Mbak Dipo itu masih lolos. Makananya pengajian ini teman saya yang dari luar kota termasuk itu tidak mau. Jadi pengajian besar ini, ya saya sendirilah. Makanya saya minta bantuan Gus, supaya membantu saya untuk, supaya tidak ada apa-apa nanti. Terus kalau saya berpikir ini Ustadz ya, kenapa targetnya harus Ustadz-Ustadz? Itu yang saya tidak mengerti. Kenapa? Apa mungkin tidak suka dengan adanya pencerama-pencerama Ustadz-Ustadz di wilayah sini, sehingga dia akan menguasai wilayah sini, atau kira-kira ada yang menyuruh? Kalau konteksnya yang tahu di sini, kira-kira ini dari warga dan juga dari Ustadz? Kalau cuman itu mungkin di sini cuman Ustadz itu ada satu memang. Memang dia agak, apa ya, penceramannya itu suka manipulasi gitu loh. Jadi masyarakat itu tidak suka. Karena saya berpikirnya gini. Ustadz yang satu itu, tapi ya mana ya? Kalau Mbah Dipo ini ingin menjadi pencerama, ingin menjadi seorang Ustadz, kayaknya tidak mungkin. Dalam segi agamanya dia kan kurang. Tapi kenapa harus memusuhi para Ustadz-Ustadz gitu kan? Sedang tugas Ustadz ini mulia, berdakwa, dan mengajak orang itu adalah sesuatu yang sangat mulia meneruskan perjuangan Nabi. Tapi kenapa harus ditentang sama orang ini? Tujuannya apa? Ini harus saya benar-benar cari informasi yang benar-benar valid nih, Yan. Ya inilah yang mungkin perlu diselidiki ini ya ini. Kenapa yang dimusuhiin ke para Ustadz. Tapi masyarakat juga ada. Karena masyarakat itu yang pernah disantet itu juga ada. Karena nggak suka sama dia. Marah sama dia, pulang. Ya nggak sampai dua hari lah. Pulang malamnya sudah sakit. Oke. Kalau gitu, saya ada pemikiran gini. Saya minta bantuan aja mungkin dari warga, perwakilan warga. Saya berencana untuk menyamar ke tempatnya Mbak Dipo. Kemarin waktu di Gusidris, Umi kan nggak ikut tuh. Jadi mungkin saya belum diketahui itu, Yan. Umi belum diketahui. Dan dia belum mengenal saya. Saya akan masuk ke kediamannya Mbak Dipo. Untuk satu, tujuannya silat rohim. Dua, siapa tahu Umi akan memancing. Ya. Siapa tahu mau mengaku. Tapi saya membutuhkan warga. Tapi itu anulung, iya. Bahaya juga ya. Bahayanya? Bahayanya kalau orang ke rumah Mbak Dipo itu, mungkin satu-satunya itu jalan jelek. Maksudnya jelek itu, orang datang ke situ pasti minta suruh nyantet orang gitu. Kalau datang baik-baik. Maksudnya Umi itu datang ke situ untuk membuktikan apakah dia bisa betul-betul menyantet atau nggak. Betul. Tapi kita pakai trik dulu. Pakai pancingan gitu. Nggak mungkin dia itu serta-merta mau mengakui. Kalau memang di mana sih ada ceritanya. Dukun sang dan mau mengakui. Jadi saya minta bantuan warga, Pak. Nanti atau besok saya cari waktu yang luang untuk datang ke sana. Itu pun belum tentu. Apakah kira-kira Mbak Dipo itu pasti ada di rumahnya? Kalau malam Jumat lagi ya, mungkin itu ada. Jumat lagi? Kalau malam Jumat lagi itu, dia itu seperti ritual gitu. Tapi dia tidak pernah keluar kayaknya. Kalau malam Jumat lagi itu memang dia ritual, entah kemana tidak tahu. Kenapa warga tidak berpikir untuk... Saya gergetih kalau ada dukun kayak gitu. Kenapa tidak langsung dibakar aja gitu. Ya, itulah Mie. Kan kemarin kita gerbek sama masyarakat. Jadinya dia ngotot. Ngotot itu minta bukti-minta bukti. Karena masyarakat ini kalau satu bersatu datang, pulang sakit nih. Kalau hanya satu orang gitu, pernah kan ada. Ini termasuk apa? Geng lah. Datang. Ya pulang sakit. Jadi kita sebagai ustad ya, ya kasihan juga gitu loh. Makanya kemarin itu saya banyak bawa orang banyak juga Pak Lura itu sama bos dan untuk membuktikan. Tapi ternyata dia masih mengelak. Bahkan yang terakhir dia menantang saya dan Lura. Tad, gini. Mohon maaf ya sebelumnya kalau saya lancang. Kan si Mbah Dipo itu menantang sampean. Gimana kalau kita datangin, samen yang datangin, samen tantang balik. Gimana? Berani nggak? Kalau saya sih nggak berani ya. Karena Mbah Dipo itu... Kan seorang ustad umi. Seharusnya dia hanya tak berdua pada Allah. Ya betul. Tapi ya ilmu setan kan, setan itu kan lebih tinggi. Berarti samen sama aja memerangi setan. Ya betul. Seharusnya siapa yang berani. Sebenarnya ya berani. Makanya kami berani itu minta bantuan Gus. Ya. Kalau dia kan sudah menghancurkan banyak orang gitu loh. Jadi ya agak takut lah. Mungkin gini. Kalau persepsi saya Pak Ustad ini bukannya takut. Tapi berhubung udah banyak korban yang berjatuhan. Dia pasti berfikirnya, wah beliau masih panjang ya. Jangan salah ya. Walaupun orang yang ilmunya tinggi. Orang yang alim. Bahkan sekelas penceramah yang udah berkelas aja. Masih bisa kena santet ya. Umi pernah datang ke Jakarta itu menemui undangan. Umi, Gus, dan juga Ustadz Farhan. Itu orang yang, Masya Allah ya. Sebenarnya itu di TV-TV terkenal. Di mana-mana terkenal. Bahkan dia itu guru dari para guru. Seorang penceramah ya. Itu hidupnya menjelang. Dia udah wafat sekarang. Allah ya rham. Itu sebelum beliau wafat ya. Hidupnya itu cuma ada di atas ranjang. Kenapa? Itu santet bermula dari makanan. Jadi yang menyantet itu pihak keluarganya sendiri. Karena sakit hati. Itu seorang ulama besar. Seorang Ustadz penceramah. Jadi santet itu tidak bisa diremehkan. Karena memang udah ada dari para zamannya Nabi. Kalau saya memaklumi Ustadz ini kenapa tidak mau maju. Karena udah banyak korban yang berjatuhan. Mungkin beliau berpikirnya misi saya masih panjang. Saya ditugaskan panggilan dakwah masih harus tugas itu masih harus selesai gitu. Jadi beliau betul kalau menurut saya. Jadi tidak mengambil tindakan yang gabah. Karena tahu dirinya sendiri mampunya sampai mana. Kalau dia menghadapi sendiri sama halnya dengan mengantar nyawa. Itu bukan Pak Ustadz. Kayak gitu ya. Jangan kan seperti beliau. Seorang penceramah yang itu muridnya udah banyak. Itu aja meninggalnya juga pelantaran santet. Jadi santet ini sangat membahayakan sekali. Beliau keburu. Ada undangan ceramah katanya. Jadi saya minta izin mau membawa masyarakat satu perwakilan Pak ya. Ikut saya. Insya Allah besok atau kapan saya akan mendatangin Bah Dukun. Satu saya ingin menjebak. Menjebak. Mengaku enggak ini. Orang ini mengaku enggak. Entah dengan apa nanti saya akan melakukan itu. Bila perlu dia mau mengaku. Saya tidak mau pulang dengan tangan hampa. Tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jauh-jauh. Jadi mohon doanya dari Panjangan. Saya bisa membawa warga. Satu aja biar tidak terlalu mencurigai. Biarkan Ustadz mau cerama. Saya doakan tidak ada halangan apa-apa. Semua ini bisa selesai. Semua dan bisa kondusif lagi. Warga, masyarakat bisa seperti dulu lagi. Mungkin doanya dari Pak Ustadz. Mengguh agar semua dimudahkan. Dilancarkan doa dari Panjangan kami harapkan pastinya. Semoga diberi kesehatan kita semua. Dan diberi keselamatan dunia akhirat. Amin. Amin. Assalamualaikum. Baik sahabat-sahabat Umi Lifa Ovisial. Doakan Umi sehat selalu. Doakan misi Umi bisa tercapai. Dan bisa membuahkan hasil yang baik. Sehingga bisa membantu masyarakat sini. Cepat. Stabil. Seperti dulu lagi. Karena ini adalah panggilan jihad kita. Panggilan dakwah kita. Mau enggak mau kita harus menyelesaikan sampai tuntas. Ikuti terus channel Umi Lifa Ovisial. Agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan yang Umi persembahkan. Dan juga Mas Rayyan serta Mbak Devi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Umi pribadi. Doa kalian selalu Umi tunggu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.